Intro Bapak Ibu yang saya hormati Berkenankan kami untuk membacakan Surat Keputusan Kepala Madrasah Tentang penetapan kelelusan Satri-Satriwati Kelas 3 MTS Undang-Urpala Nahbetul Notor Dunia Islamia Paul Lopo Tahun Pembelajaran 2023-2024 Sebelumnya kami akan sampaikan bahwa Jumlah peserta ujian yang ikut melaksanakan ujian Di kelas 3 MTS Undang-Urpala Sebanyak 154 Akan tetapi Di antara yang 154 orang Ada 148 yang dinyatakan lulus Nah karena itu Berkenankan kami untuk menyampaikan SK dan lapiran Dari SK ini Yang mencakup semua peserta-peserta Yang sudah mengikuti ujian Dan dinyatakan lulus Dan setelah dinyatakan lulus Mantalah sudah resmi dinyatakan Sebagai alumni MTS Undang-Urpala Keputusan Kepala Merasa Senyat Undang-Urpala Nanda Terbualan Dunia Islamia Paul Lopo Nomor MTS 053-132 Akreditasi B Karim 4 Karim 6 Karim 2004 Tentang penetapan kelulusan Peserta Gini Tahun Pelajaran 2023-2024 Dengan berhormat Tuhan Yang Maha Esa Kepala Merasa Sanawiyah Undang-Urpala Nanda Terbualan Dunia Islamia Paul Lopo Menimbah Dan seterusnya Mengingat Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Keputusan Kepala Merasa Sanawiyah Undang-Urpala Nandilu Wotong Dinyat Islamia Tentang penetapan kelulusan Peserta Gini Tahun Pelajaran 2023-2024 Kesatu Menetapkan kelulusan Bagi peserta Gini Tahun Pelajaran 2023-2024 Pada Merasa Sanawiyah Undang-Urpala Nandatul Wotong Dinyat Islamia Paul Lopo Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Yang merupakan Bagian Tidak terpisahkan Dari keputusan Gini Kedua Peserta Gini Yang dinyatakan lulus Sebagaimana Dimaksud dalam Lipton ke-1 Diberikan Ijazah sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku Ketiga Keputusan Gini Mulai berlaku Pada tanggal Ditetapkan Ditetapkan Di Paul Lopo Pada tanggal 10 Juni 2024 Ditangkat tangani Dan Dicap Stempel basah Oleh Kepala Madrasa Sanawiyah Nahdlatul Wotong Dinyat Islam Yakup Pertanda yang sudah dikeluarkan oleh aplikasi PEDU pada tanggal 10 Juni 2024 bersamaan dengan dipanggilnya peserta melalui lampiran surat keputusan penetapan kelulusan peserta diri. Nah untuk pemanggilan peserta diri yang sudah dinyatakan lulus mengikuti ujian akhir ini dibantu oleh saudara MC untuk memanggil peserta-peserta yang akan mengambil langsung surat keterangan lulus yang sudah dikeluarkan oleh aplikasi PEDU. Ya untuk diperhatikan bahwa semua peserta yang sudah terlampir dalam lampiran SK tadi adalah semua peserta ujian yang sudah dinyatakan lulus dan akan dipanggil oleh saudara MC satu persatu. Kemudian setiap peserta yang sudah dipanggil namanya kami mohon untuk naik ke atas panggung untuk diberikan surat keterangan kelulusan yang sudah ada. Abdul Marikir Kurdis Abdul Marikir Kurdis Alban Ahmadinejar Berlalu berkóc Terima kasih. 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 Muhammad Adir Wahid Muhammad Khairul Umar Muhammad Riki Ramdan Muhammad Khalidi Masih kelas B ni ni masis Muhammad Ma'aruk Zamzam Sabah Tolokai Saidi Anwar Baik Wanita Az-Zahra Cantika Pia Denanta Saidi Anwar Baik Wanita Az-Zahra Baik Wanita Az-Zahra Cantika Pia Denanta Tia Alivia Pani Alivia Patin Hirayati Pia Sofía Patin Hirayati Pian Hirayati Har conflict Parmen Habisatul Ma'wat Hirayati Fahit Zatul Ma'wah Darkin Awi Malak Artinu Awi Malak selamat menikmati Vilmi Yati Yunita Aulia Rizki Layla Turkarima Lohberna Kalisa Agustin Nazwa Nazila Nurcia Riyana Rizki Maulira Nurul Varyatul Munawal Kaisa Camila Sabilki Saupi Sustriya Tulane Zaharo Paulida Zaharo Paulida Aelia Ibrawardian Abdini Deciana Abdini Deciana Anguisa Baza Andini Deciana Anguisa Baza Bagi Tidara Malati Bagi Tidara Bagi Tidara Bagi Tidara Bagi Tidara Bagi Tidara Bagi Tidara Elda Pariyan Elda Pariyan Yang sudah disebut Tidara Bagi Tidara Bagi Tidara Bagi Tidara Mohon perhatian yang dibelakangkan Dan jangan ditutup ya Supaya ketika temannya disebut Butuh madu dan sampai terhalang Ketima Mampu atalui Maulik 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 Terima kasih.